Pemirsa pemerintah Kota Bandung minta peran serta pemuda agar dapat membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Bandung melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bandung. Pemkot Bandung pun siap bersinergi bersama para pemuda guna menuntaskan visi misi Kota Bandung juara. Sebagai rangkaian hari jadi Kota Bandung serta puncak peringatan HUD RI ke-77, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bandung menggelar di Festival Bandung Lautan Merah Putih yang dipusatkan di Balai Kota Bandung dan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Dalam kegiatan ini, orang nomor satu di Kota Bandung pun melantik pengurus KNPI perwakilan setiap kecamatan yang nantinya akan menjadi motor penggerak para pemuda tingkat kewilayahan di Kota Bandung. Yana menegaskan dirinya meminta peran serta pemuda agar dapat membantu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kota Bandung. Kita sudah mau konsolidasi 26, 26 pengurus kecamatan, bisa empat, mungkin menyusul, mudah-mudahan segera bisa juga berkonsolidasi dengan teman-teman di kewilayahan. Karena kan pemerintah kota tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, butuh bantuan, kolaborasi, kerjasama, terutama di sektor kepemudaan dengan teman-teman di Kota Bandung. Sekarang ini kita berharap sinergitas anak-anak muda di kewilayahan untuk membangun Bandung, mempersamai Kang Yana dan Apatul Kula yang bisa lebih optimal ke depannya, jadi partner sinergis, mitra sinergis, mitra kritis untuk membangun Bandung yang jauh lebih baik lagi bersama Pak Wali dan Jajan. Selain melantik pengurus kewilayahan KNPI, Festival Bandung Lautan Merah Putih pun diisi dengan berbagai kegiatan seperti bazar produk UMKM, kirap merah putih, serta kegiatan lainnya.